Hohohohohohoho assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat trainer Jumpa lagi nih bersama saya bang trainer pokemon Dimanapun kalian berada semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilumpahkan banyak recekiah Semoga video bang trainer kali ini bisa menemani ngabung bulit kalian Pada video kemarin Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe air yaitu Penfor beserta evolusinya Pokemon bertipe telepati yaitu Muna beserta evolusinya Dan Pokemon bertipe normal atau terbang yaitu Vidov beserta evolusinya Sedikit informasi buat para sahabat trainer Jangan lupa nih untuk mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya Di e-trainer pokemon 8 dan mampir juga ke akun instagramnya di e-trainer underscore pokemon 62 Nah pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe listrik Pokemon bertipe karang, Pokemon bertipe telepati atau terbang, dan Pokemon bertipe tanah Tapi sebelum lanjut nonton videonya Jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya Nah apa saja kah pokemonnya Yang pertama ada Pokemon yang bernama Blitzel Blitzel ini merupakan Pokemon berciple listrik Pokemon ini termasuk kategori Pokemon elektrifikasi Dalam Pokedex, Blitzel ini berada di nomor urut 522 Blitzel memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 29,8 kilogram Blitzel memiliki kemampuan penangkal petir Pokemon menyerap semua jurus jenis elektrik Jika terkena jurus jenis elektrik Ia tidak akan terluka tetapi kemampuan special attacknya akan meningkat Blitzel juga memiliki kemampuan mesin listrik Jika terkena jurus jenis listrik Ia tidak akan terluka tetapi statistik speednya akan meningkat Ketika awan petir menutup langit, Pokemon ini akan muncul Ia dapat menangkap petir dengan surainya Dan menyimpan listrik tersebut Surainya bersinar ketika mengeluarkan listrik Pokemon ini menggunakan frekuensi dari irama dari kilatan-kilatan ini Untuk berkomunikasi Blitzel sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah Dalam statistik Pokedex Hitpointnya ini bernilai 2 Serangannya bernilai 3 Pertahanannya bernilai 2 Serangan khususnya bernilai 2 Pertahanan khususnya bernilai 1 Kecepatannya bernilai 4 Blitzel ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Zepstrika Yang kedua ada Pokemon yang bernama Zepstrika Zepstrika ini merupakan Pokemon bertipe listrik Pokemon ini termasuk kategori Pokemon petir Zepstrika ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Blitzel Dalam Pokedex Zepstrika ini berada di nomor urut 523 Zepstrika memiliki tinggi 1,6 meter dan berat 79,5 kilogram Zepstrika memiliki kemampuan penangkal petir Pokemon menyerap semua jurus jenis elektrik Jika terkena jurus jenis elektrik Ia tidak akan terluka tetapi kemampuan special technya akan meningkat Zepstrika juga memiliki kemampuan mesin listrik Jika terkena jurus tipe listrik Ia tidak akan terluka tetapi statistik speednya akan meningkat Ketika Pokemon yang pemarah ini berlari liar Ia akan menembakkan kilat dari surainya ke segala arah Pokemon ini memiliki gerakan secepat kilat Ketika Zepstrika ini berlari dengan kecepatan penuh Suara guntur bergema Zepstrika sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe tanah Dalam statistik Pokedex Seatpointnya ini bernilai 3 Serangannya bernilai 5 Pertahanannya bernilai 3 Serangan khususnya bernilai 4 Pertahanan khususnya bernilai 2 Kecepatannya bernilai 6 Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe karang nih Yang pertama ada Pokemon yang bernama Rogenrola Rogenrola ini merupakan Pokemon bertipe karang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Mantel Dalam Pokedex Rogenrola ini berada di nomor urut 524 Rogenrola memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 18,0 kilogram Rogenrola memiliki kemampuan pokok Pokemon tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan Jurus pukulan kau pun tidak akan menjatuhkannya Rogenrola juga memiliki kemampuan perisai lemah Serangan fisik ke Pokemon akan menurunkan statistik pertahanannya Tetapi dengan cepat menaikkan statistik kecepatannya Rogenrola ini sekeras besi Tapi kabarnya Pokemon ini akan sedikit melunak jika direndam lama di dalam air Rogenrola ini bergerak dengan bereaksi terhadap suara Karena pengaruh inti energi Pokemon ini terasa agak hangat jika disentuh Rogenrola sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, petarung, tanah, dan logam Dalam statistik Pokedex Hitpointnya ini bernilai 4 Serangannya bernilai 5 Pertahanannya bernilai 5 Serangan khususnya bernilai 2 Pertahanan khususnya bernilai 2 Kecepatannya bernilai 1 Rogenrola ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Boldor Yang kedua ada Pokemon yang bernama Boldor Boldor ini merupakan Pokemon bertipe karang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Bigi Boldor ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Rogenrola Dalam Pokedex Boldor ini berada di nomor urut 525 Boldor memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 102,0 kilogram Boldor memiliki kemampuan kokoh Pokemon tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan Jurus pukulan kau pun tidak akan menjatuhkannya Boldor juga memiliki kemampuan perisai lemah Serangan fisik ke Pokemon akan menurunkan statistik pertahanannya Tetapi dengan cepat menaikkan statistik kecepatannya Hati-hati jika kristal jingga Boldor ini mulai bercahaya Pokemon ini akan menembakkan energinya Boldor mencari tahu kondisi sekitarnya menggunakan suara Jika ada yang membuatnya marah Pokemon ini akan mengejar tanpa mengubah arah tubuhnya Boldor sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, petarung, tanah, dan logam Dalam statistik Pokedex, sneak poinnya ini bernilai 5 Serangannya bernilai 7 Pertahanannya bernilai 7 Serangan khususnya bernilai 3 Pertahanan khususnya bernilai 3 Kecepatannya bernilai 2 Boldor ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Gigelit Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Gigelit Gigelit ini merupakan Pokemon bertipe karang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tekanan tinggi Gigelit ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Boldor Dalam Pokedex, Gigelit ini berada di nomor urut 526 Gigelit memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 260,0 kilogram Gigelit memiliki kemampuan aliran pasir Pokemon memanggil badai pasir saat memasuki arena pertarungan Gigelit juga memiliki kemampuan kokoh Pokemon tidak bisa dijatuhkan dengan satu pukulan Jurus pukulan kau pun tidak akan menjatuhkannya Gigelit ini perkasa Sehingga ada yang bekerja di daerah konstruksi dan tambang Bersama koperajah dan manusia Peluru energi Gigelit memiliki kekuatan penghancur yang mampu mengempaskan truk jangkit Akan tetapi peluru ini hanya dapat ditembakkan pada hari yang cerah Gigelit sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, daun, petarun, tanah, dan logam Dalam statistik Pokedex Poinanya bernilai 5, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 8, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 2 Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe telepati dan terbang Yang pertama ada Pokemon yang bernama Wubat Wubat ini merupakan Pokemon bertipe telepati dan terbang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kelelawar Dalam Pokedex, Wubat ini berada di nomor urut 527 Wubat memiliki tinggi 0,4 meter dan berat 2,1 kilogram Wubat juga memiliki kemampuan bebal saat menyerang Pokemon mengabaikan perubahan statistik dari Pokemon yang diserang Lihat bagian atas gua Jika terdapat tanda bentuk hati di dinding Itu menjadi bukti bahwa Wubat tinggal disitu Sambil mengeluarkan gelombang ultrasonic Wubat terbang berputar-putar di sekelilingnya Sambil mencari Pokemon serangga yang merupakan makanannya Wubat sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik S, karang, hantu, dan kegelapan Dalam statistik Pokedex, hitpointnya ini bernilai 4 Serangannya bernilai 3 Pertahanannya bernilai 3 Serangan khususnya bernilai 4 Pertahanan khususnya bernilai 3 Kecepatannya bernilai 5 Wubat ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Suwubat Yang kedua ada Pokemon yang bernama Suwubat Suwubat merupakan Pokemon bertipe telepati dan terbang Pokemon ini termasuk kategori Pokemon menjalinkasih Suwubat merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Wubat Dalam Pokedex, Suwubat ini berada di nomor urut 528 Suwubat memiliki tinggi 0,9 meter dan berat 10,5 kilogram Suwubat ini memiliki kemampuan kikuk Pokemon tidak dapat menggunakan alat yang dipegang Suwubat juga memiliki kemampuan bebal Saat menyerang, Pokemon mengabaikan perubahan statistik dari Pokemon yang diserang Suwubat juga memiliki kemampuan bebal Saat menyerang, Pokemon mengabaikan perubahan statistik dari Pokemon yang diserang Setelah mengeluarkan gelombang ultrasonic yang sangat kuat Suwubat menjadi lelah dan tidak dapat terbang untuk sementara Kabarnya ada daerah yang menguja Suwubat sebagai simbol pemanggil kebahagiaan Karena bentuk hidungnya dianggap membawa hoki Suwubat sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, karang, hantu dan kegelapan Dalam statistik Pokedex, seed pointnya ini bernilai 4 Serangannya bernilai 4 Pertahanannya bernilai 4 Serangan khususnya bernilai 5 Pertahanan khususnya bernilai 4 Ketepatannya bernilai 7 Selanjutnya, ada Pokemon yang bertipe tanah nih Yang pertama, ada Pokemon yang bernama Drillber Drillber ini merupakan Pokemon bertipe tanah Pokemon ini termasuk kategori Pokemon tikus tanah Dalam Pokedex, Drillber ini berada di nomor urut 529 Drillber memiliki tinggi 0,3 meter dan berat 8,5 kilogram Drillber memiliki kemampuan kekuatan pasir Meningkatkan kekuatan jurut di pekarang, tanah, baja, di dalam badai pasir Drillber juga memiliki kemampuan mencedok pasir Meningkatkan statistik kecepatan Pokemon dalam badai pasir Drillber merapatkan kakar di kedua tangannya Berputar dengan kecepatan tinggi dan menabrakkan diri ke arah mangsanya Drillber bergerak menggali di bawah tanah menggunakan kukunya Sehingga sayur-mayur yang ditanam rusak dan membuat Pokemon ini dibenci oleh petani Drillber sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon berjipa air, daun, dan es Dalam statistik Pokedex, hitpoinnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4 Drillber ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Excedrel Yang kedua ada Pokemon yang bernama Excedrel Excedrel ini merupakan Pokemon bertipe tanah dan logam Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bawah tanah Excedrel ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Drillber Dalam Pokedex, Excedrel ini berada di nomor urut 530 Excedrel memiliki tinggi 0,7 meter dan berat 40,4 kilogram Excedrel memiliki kemampuan kekuatan pasir Meningkatkan kekuatan jurus tipe karang, tanah, baja di dalam badai pasir Excedrel juga memiliki kemampuan mencedok pasir Meningkatkan statistik kecepatan Pokemon dalam badai pasir Sudah menjadi hal yang umum bahwa gua yang kelihatannya alami pun Sebenarnya merupakan sisa galian sembarangan Excedrel Nama lainnya adalah Drill King Kecepatan menggali Excedrel ini di bawah tanah mencapai 150 km per jam Excedrel ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, air, petarung, dan tanah Dalam statistik Pokedex, seed pointnya ini bernilai 7, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 4, kecepatannya bernilai 6 Nah itulah tadi Pokemon bertipe listrik, Pokemon bertipe karang, Pokemon bertipe telepati atau terbang, dan Pokemon bertipe tanah Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya, dan yang paling kalian suka? Semoga video dari Bang Trainer ini bisa menemani ngabuhurit kalian Buat sahabat trainer, jangan lupa buat mampir ke akun tiktoknya Bang Trainer juga ya di e-trainer pokemon 8 Dan mampir juga ke akun instagramnya di e-trainer underscore pokemon 62 Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini, linknya ada di deskripsi Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawahkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya Semoga sahabat trainer sehat selalu Salam hangat sahabat trainer, sampai ketemu kembali pada video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh